Openbit di Rp80.000.000, lakunya di Rp81.500.000 Lumayan, Openbitnya di Rp66.000.000, lakunya di Rp66.500.000 Nah ini unitnya lagi, coba di tes Assalamualaikum Wr. Wb Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam Buat lo semua yang lagi ada di channel gue Oke, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag Dozootomotiv Kali ini kita lagi ada di Balai Lelangsun Dan kita akan melihat proses lelang secara tertutupnya dari Balai Lelangsun seperti apa ya Jadi selama pandemi ini dan juga di masa PSBB Balai Lelangsun selalu mengadakan lelang secara tertutup Jadi Balai Lelangsun ini mengadakan lelang secara tertutup Di amplop dan tertutup dengan penawaran yang terbatas Jadi kita tidak bisa membit berulang-ulang ya Jadi kita langsung pastikan mobil mana yang kita incer Dan kita pastikan siapa pesaingnya Dan kita langsung beat harga mobil itu strategi kita dengan harga terbentuk yang kita inginkan Oke, seperti apa? Lelangnya kita langsung ikuti aja proses lelangnya di office Balai Lelangsun Hari ini sudah terkumpul kurang lebih sekitar 14 sampai 16 amplop NEPL-nya ada sekitar 18 Jadi saat ini di Balai Lelangsun ada sekitar 33 unit kendaraan Dan nanti kita lihat ada berapa yang laku di lelang pada sore hari ini Oke, saksikan terus video gue sampai habis Semoga ini bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat untuk teman-teman semua Oke, kita langsung ikuti prosesnya lelang Balai Lelangsun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat datang kembali untuk kita semua Terima lagi dalam lancar lelang yang dipelenggarakan oleh IPT Balai Lelangsun Salah satu Balai Lelang yang berada di bidang industri lelang otomotif Setelah kesempatan hari ini kita akan melelangkan kendaraan, mobil dan motor juga ya Iya, ada motor Sejumlah 33 barang yang akan kita lelang pada sore hari ini Dan perlu diinformasikan juga bahwa lelang kali ini masih memakai sistem penawaran dengan amplop tertutup Jadi Bapak Ibu yang sudah mencetakkan uang jaminan dan yang menganggap sebagai pembeli beli tiket baik Menakukan penawaran, ingin datang ke sini dan ditulis dalam amplop tertutup Dimasukkan ke dalam adung kaca Dan ini langsung saja kita akan membacakannya Kita langsung saja mulai Ada 14 ya, 14 amplop masih tertutup 14 amplop tertutup, kita akan bacakan satu-satu NIPR 9 menawar lot nomor 15 76.500.000 Lot nomor NIPR 10 menawar lot nomor 10 96.500.000 Lot nomor NIPR 5 menawar lot nomor 5 Lot nomor 10 97.500.000 NIPR 6 menawar lot nomor 10 98.500.000 NIPR nomor 2 menawar lot nomor 10 97.500.000 NIPR 01 menawar lot nomor 9 60.000.000 NIPR nomor 14 15 menawar lot nomor 2 56.000.000 Dan menawar lot nomor 15 78.000.000 NIPR 04 menawar lot nomor 11 81.500.000 NIPR nomor 07 menawar lot nomor 10 93.000.000 NIPR nomor 12 13 menawar lot nomor 10 99.500.000 NIPR nomor 16 17 menawar lot nomor 15 76.500.000.000 NIPR nomor 17 56.000.000 NIPR nomor 3 menawar lot nomor 10 97.500.000 NIPR nomor 8 menawar lot nomor 10 100.500.000.000 Silahkan direkap Pak Rizky Lelang yang mengenakan lelang pada Oke guys itu tadi adalah proses dari lelang tertutup di Balai Lelang Sun Hari ini ya terlalu sepi menurut gue Hanya sekitar 18 NIPR Jadi dari 18 NIPR Disini ada sekitar 7 Jadi hampir seperti rata-rata biasanya di Balai Lelang Sun Ada 7 yang laku Apa aja yang laku kita langsung cek satu persatu Jadi ikutin aja video gue sampai selesai Semoga bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua Oke Oke guys ini salah satu yang laku Yang pernah kita review 2 kali Jadi ini ada di 2 pekan ya Balai Lelang Sun Dan ini belum laku di pekan kemarin Oke langsung aja kita cek Ini adalah Nissan Evalia yang SV ya Automatic Transmission tahun 2012 Dan disini di open di 52 juta rupiah Kondisinya masih di serba C Semuanya pernah kita cek di open house kemarin Nah ini pajaknya ada di bulan September 2019 Opennya 52 juta Dan lakunya ini di 56 juta Hanya ada satu orang yang ngebit Dan akhirnya mendapatkan Evalia ini Selamat untuk memenangnya Nah kita juga pernah ngecek ya Kondisinya dari Evalia ini Kalau untuk dari eksterior Ini overall masih terbilang cukup baik Hanya di headlampnya Dan di bagian bempernya Nanti akan gue tunjukkan Jadi di headlampnya ini sudah menghitam Cenderungnya ya bukan menguning lagi Lalu di bagian bawahnya nih Kalau teman-teman lihat Jadi di bagian bawah ini Bempernya sudah harus di repair lagi Dan juga ada beberapa lecet-lecet kasar ya Di bagian bemper sebelah kiri Kondisinya kalau gue bilang Masih terbilang cukup Sekitar 50-60% kurang lebih Untuk masalah chat ini masih terbilang cukup baik Kita coba cek di belakangnya Ya ini kondisi belakangnya Dari Evalia SV Stop lampnya masih terbilang cukup baik Dan Oke ini masih terbilang cukup oke Harga 56 juta Jadi masih terbilang cukup worth it ya Kalau gue bilang Interiornya pun juga masih terbilang cukup Oke guys itu adalah Nissan Evalia SV ya Tahun 2012 Dan di sini grade-nya masih di serba C Warna silver dan masih terbilang cukup baik Dan pajaknya mati di September 2019 Ini salah satu PR Open beatnya di 52 juta Lakunya di 56 juta rupiah Selamat untuk pemenangnya Mendapatkan Nissan Evalia SV ini Tahun 2012 di harga 56 juta rupiah Oke kita langsung ke lot berikutnya Oke lanjut guys Ini ada unit yang laku berikutnya Daihatsu Xenia ya Oke ini adalah Daihatsu Xenia tipe R 1300cc manual transmission Tahun 2012 Dan di sini kondisinya Kalau gue bilang Masih grade C arah ke D Tapi untuk di eksterior ya Jadi ada beberapa yang kurang Interior masih terbilang cukup Mesinnya juga masih terbilang cukup Eksterior kurang itu ada beberapa ya Nanti akan kita cek Nah di sini pajaknya mati di Desember 2019 Dan open beatnya di 66 juta rupiah Lakunya di 66 juta rupiah Jadi selamat untuk pemenangnya Naik 500 Dapat di 66 juta rupiah Nah kondisinya yang tadi gue bilang Di eksterior kurang Salah satunya di ban sebelah kanannya Dua-duanya itu sudah bocor ya Jadi kondisinya miring Bukan sasisnya yang miring Tapi karena dari kondisi di bannya Lalu di bagian hoodnya Atau di bagian kapensinya Ini juga sudah ada yang berjamur seperti ini Ini sudah ngedoft ya Jadi catnya ini sudah kurang baik Dan ini harus di repaint Lalu ada bagian pecah Jadi kalau teman-teman lihat di sini Ini ada bagian pecah juga di bumper Nah ini mesti di repair Nah kondisi di sebelah kirinya Masih terbilang cukup normal Kita cek di bagian belakang Nah di bagian belakang Masih terbilang cukup normal Stop lampnya masih oke Kondisi catnya tinggal dipoles Ini masih terlihat cukup rapi ya Cukup baik ya Nah ini panel sebelah kirinya Masih terbilang cukup oke lah Kalau gue bilang Oke Jadi PRnya ini banyak di eksterior ya Selain ada beberapa penyok-penyok kecil Baret-baret kasar dan halus Termasuk juga di kondisi ban sebelah kanan Dua-duanya ya Ini masuknya ke arah D Interiornya masih terbilang cukup Mesinnya masih terbilang cukup oke Ini adalah Daihatsu Senia TPR Manual Transmission 1300cc tahun 2012 Dan di sini kondisinya tadi juga sudah sebutkan Pajaknya mati di Desember 2019 Dan open bitnya di 66 juta Lakunya di 66 juta 500 Selamat untuk memenangnya Mendapatkan unit Daihatsu Senia TPR ini Oke kita ke lot berikutnya Oke ini adalah unit yang laku berikutnya Dan beberapa unit yang laku itu Yang ada di video Dozo 21 Jadi memang unit-unit pilihan Salah satunya termasuk Oke ini adalah mobil Grand Livina SV Automatic Transmission Tahun 2013 Nah di sini kondisinya eksteriornya masih terbilang Ke arah D Interiornya cukup Dan mesinnya masih terbilang cukup ya Pajaknya mati di Desember 2017 Nah ini salah satu PR terberatnya nih Di 2017 Pajaknya mati Open bit di 60 juta rupiah Dan lakunya di harga dasar 60 juta rupiah juga Jadi selamat untuk pemenangnya Mendapatkan unit dengan harga dasar ya Walaupun pajaknya mati di 2017 Oke secara eksterior Ini tadi gue bilang C Arah ke D Ada beberapa baret-baret kasar Dan juga tidak presisi di bagian damper sebelah kirinya Dan kalau teman-teman lihat Nah ini ada bagian penyoknya ya Di bagian sebelah kiri bawah Nah ini pernah nabrak sesuatu Dan bempernya juga akhirnya pecah Lalu kondisi banyak kaleng Jadi bukan bawaan dari OEM Nissan nya Dan kondisi banyak juga sudah harus diganti ya Nah jadi seperti ini kondisinya Kita coba cek belakangnya Nah ini di bagian bemper belakang Dan juga bagian panel belakang di bawah lampu ini Hilang ya dua-duanya Tapi di bemper sebelah kirinya yang agak parah Dia pernah kesangkut sesuatu Dan akhirnya ini sudah tidak presisi lagi Dan harus di repair Nah ini di panel bawah lampu sebelah kanannya Ini sudah juga tidak ada ya Jadi buat teman-teman harus di cek lagi Kondisi di belakangnya Ini sudah ada penyok di bagian pintu belakang Gue bilang kondisinya di arah kurang Karena memang banyak beberapa yang harus di repair Ini di bagian belakang Dan di bagian panel sebelah kanan Ini kalau kita lihat ada baretan dalam nih Kalau gue bilang Jadi mungkin ada orang iseng Ini sampai hampir ke fender depan ya Nah ini panjang banget Nah di fender depan ini ada juga Seperti ini kondisinya Oke Ini adalah Grand Livina SP Automatic Transmission tahun 2013 Dan di sini tadi sudah kita cek Kondisinya eksteriornya D Interiornya C Mesinnya di C ya Kalau menurut gue Dan di sini pajaknya Di Desember 2017 Open bitnya di 60 juta rupiah Lakunya juga di harga dasar ya Di 60 juta rupiah Selamat untuk memenangnya Tepatkan harga dasar Oke Kita langsung ke lot berikutnya Ini salah satu lot yang rame nih Ini adalah Honda Mobilio yang RS lagi Manual Transmission tahun 2015 Dan di sini kondisinya masih terbilang semuanya grade C ya Nah ini sudah ada di video Dozo 21 kemarin pas open house Nah di sini open bitnya di 92 juta Pajaknya di Agustus 2020 nanti Dan di sini lakunya lumayan tinggi nih Jadi pas rame Jadi dari 92 juta Solnya di 100 juta 500 Dan ini kita coba telusuri sedikit lagi Nah seperti ini adalah eksteriornya Tipe RS Dari kondisi headlamp Terus dari kondisi velg Ini bawaan tipe RS pada tahunnya Kondisi di eksterior ini harus dioles sih kalau gue bilang Tapi tidak ada yang terlalu mencurigakan Hanya beberapa baret-baret halus dan kasar pemakaian Kita cek di bagian belakang Nah ini adalah kondisi di belakang Jadi di belakang ini ada beberapa kurang Penyok ya atau dekok di bagian pintunya di bagasi Lalu ada beberapa baret-baret kasar Seperti ini Dan di sini juga ada dekok lagi di bagian pintunya Walaupun ada penyok atau dekok cuman tidak merusak cek ya Tapi tetap harus di repair Nah kondisi ban di belakang sebelah kanan Ini juga sudah ban cadangan velg aleng Dan sisanya masih velg OEM dari Honda Nah di sini catnya juga sudah mengusam ya di bagian bodi-bodinya Jadi ini butuh banyak kolesan dan juga di salon Interior sih masih terbilang cukup apik Oke guys seperti itulah tadi kondisinya Ini adalah mobilio tipe RS ya manual transmission Dan di sini emang jadi rame ya Banyak inceran selain RS manual transmission dan harganya masih di bawah pasar Tahun 2015 kondisinya masih terbilang serba cukup Pajaknya masih hidup nih di Agustus 2020 Openbit nya Rp 92 juta Lakunya lumayan nih di Rp 100.500.000 Jadi selamat untuk pemenangnya Mendapatkan unit mobilio yang masih worth it dan pilihan kalau menurut gue Oke kita kelihatan berikutnya Nah ini guys ini unit yang laku berikutnya Kita cek ya Oke guys ini adalah Honda Freed GB3 1500cc Tapi ini adalah tipe S ya tipe terendahnya automatic transmission tahun 2010 Nah di sini eksterior interior dan mesinnya masih terbilang cukup Dan pajaknya mati di Februari 2020 kemarin Openbit di Rp 80 juta Lakunya di Rp 81 juta Lumayan Walaupun ini tipe S cuman harganya masih sedikit di bawah harga pasar Rp 81 juta 500 tahun 2010 Kita cek sekelilingnya kondisi eksteriornya sudah pusam ya Lampunya masih terlihat cukup apik walaupun sudah sedikit menguning Kondisi velgnya dan bannya ini masih OEM bawaan dari Honda nya Hanya bannya saja yang kondisinya di depannya sudah sekitar 30% kurang Tapi kalau di belakang masih sekitar 40-50% Tapi tetap harus diganti ya Ini tipe S belum PSD ya Jadi kalau tipe S ini dua-duanya masih manual pintu belakangnya Oke kita langsung cek di belakangnya Nah ini di bagian belakangnya dari si Honda Fritz Jadi ada minusnya salah satunya ini di bagian stop lampnya Ini sudah ada yang pecah atau retak seperti ini Lalu wiper belakangnya tidak ada ya Jadi harus diganti atau dibelikan Dan kondisinya catnya agak sedikit mengusam Tapi overall ini masih terlihat cukup oke lah Stop lamp yang sebelah kiri belakang ini agak sedikit mengembun Jadi mungkin sudah ada retakan di bagian dalam Jadi baiknya ini satu set diganti ya Sebelah kiri kanan ini untuk di stop lamp Dan ini adalah bagian panel sebelah kiri dari belakang Masih terlihat cukup normal Oke guys itu tadi sudah kita cek untuk si Fritz nya ya Jadi ini adalah Honda Fritz GB3 Yang tipe S ya tipe terendah Automatic transmission pastinya Dan di sini tahun 2010 Eksteriornya masih C arah ke D Interiornya masih C dan mesinnya masih di C Open beatnya di 80 juta rupiah Dan lakunya di 81 juta 500 Oke selamat sekali lagi untuk pemenangnya Kita langsung cek ke lot berikutnya ya yang laku Oke ini unit yang laku berikutnya ya Ini adalah Datsun Cross Automatic Transmission 1200 cc tahun 2018 Ini beberapa kali pernah kita cek dan kita review ya Dan kondisinya masih serba B ini masih oke banget Pajaknya mati di bulan Juni 2020 Jadi bulan ini Open beatnya di 76 juta Lakunya di 78 juta rupiah Jadi gak perlu kita cek lagi Karena ini kondisinya masih oke ya Dan langsung akan dibawa dan ini sudah dilunasi dan akan dibawa langsung oleh pemenangnya Oke selamat untuk pemenangnya Ini adalah Datsun Cross Automatic Transmission tahun 2018 Warnanya hitam kondisinya masih serba B Open beat 76 juta lakunya di 78 juta Tetap pajaknya mati di bulan ini Bulan Juni 2020 Oke selamat sekali lagi untuk pemenangnya Mendapatkan unit yang pilihan sih kalau menurut gue Dengan harga 78 juta Oke guys ini adalah unit berikutnya yang laku Ini adalah Datsun juga Datsun Gopanca yang T 1200 cc manual Transmission tahun 2017 Kondisinya di grade C keseluruhannya Pajaknya mati di Desember 2019 kemarin Open beatnya 56 juta Dan lakunya di 56 juta juga ya di harga dasar ya Selamat untuk pemenangnya Ini pernah kita review dan akan kita kelilingi sedikit lagi Untuk di bagian eksterior Ini catnya merah ini agak kelihatan kusam Hanya tinggal dipoles dan ini akan kelihatan lebih baik lagi Ada pengaitnya di bagian bumper dan juga pernah dipasangkan fog lamp ya Di bagian bawah jadi sudah bolong nih Bagian bawah sudah bolong dua-duanya Nah kalau untuk headlamp masih terlihat cukup baik Velgnya kaleng di bagian belakangnya akan kita cek coba Oke guys ini adalah bagian belakangnya dari Datsun Gopanca Masih terlihat cukup baik Hanya saja ada beberapa bekas double tape ya Jadi ini bekas di tempel aksesoris Pengaman bumper sih biasanya Dan di sini ada sedikit diffuser di bagian bawah dan lipsnya Dan juga side skirt jadi cukup apik Tinggal ganti velg, velg 15 aja minimal Ini sudah kelihatan oke sih kalau menurut gue Interior masih terlihat oke Exterior hanya butuh dipoles, merahnya juga agak sedikit sudah memudar sih ya Dan mesinnya ini masih terbilang cukup oke Ya jadi seperti inilah Sekali lagi selamat untuk pemenangnya Ini adalah Datsun Gopanca yang tipe T 1200cc manual transmission tahun 2017 nih Di sini yang kita kelilingin Exterior interior masih di grade yang C Mesinnya masih terbilang cukup juga Pajaknya di bulan Desember 2019 kemarin Dan ini salah satu PR Open bitnya di 56 juta Lakunya juga di harga dasar ya 56 juta rupiah Sekali lagi selamat untuk pemenangnya Mendapatkan harga dasar untuk unit Gopanca T ini ya Oke guys ini ada satu unit yang akan di request Ada dua ya yang Datsun Cross warna putih Sama ini yang akan dilihat oleh salah satu peserta lelang yang tadi belum dapat unit Nah ini rencananya peserta akan mengambil unit Datsun Cross yang ini Kita cek aja apakah request ini akan tetap diambil atau tidak Kalau emang diambil nanti akan gue liput sedikit Untuk informasi buat teman-teman semua Nah ini unitnya lagi coba di tes Oke sepertinya mereka akan mengambil unit yang ini nih Kita akan coba cek dulu seperti apa jadinya Oke guys fix Jadi pesertanya mengambil unit Datsun Cross 2018 ini automatic transmission Pajaknya mati di bulan 7 2020 Kondisinya masih di grade B ya Jadi ini harganya di open 71 juta rupiah Dan karena di request peserta ini mendapatkan harga dasar 71 juta rupiah Kalau dari chat memang ini jarang ada peminatnya ya Warnanya coklat metalik seperti ini Kondisi ban masih sekitar 80% Nah ini kondisi dari bagian belakang Datsun Cross ya Masih terlihat cukup baik Kondisinya masih terbilang cukup normal kalau gue bilang Jadi grade nya masih di serba B ya Oke selamat untuk pemenangnya Mendapatkan unit Datsun Cross 2018 automatic transmission Pajaknya mati di bulan 7 2020 Kondisinya masih serba grade B ya Dan ini unit yang di request oleh peserta lelang Yang tadi tidak dapat unit Jadi total saat ini sudah sekitar 6 plus 1 request ya Jadi sekitar 7 unit di lelang pada sore hari ini Oke sekali lagi selamat untuk pemenangnya 7 unit sudah terjual di Balai Lelangsun untuk di sore hari ini Oke guys that's it for today Sekian aja untuk proses lelang secara tertutup dari Balai Lelangsun Semoga informasi ini bermanfaat dan juga informatif buat temen-temen semua ya Oke jangan lupa cek di deskripsi untuk mengetahui informasi validnya Dari Balai Lelangsun ada media sosialnya Facebooknya dan Instagramnya Balai Lelangsun Langsung bisa hubungi adminnya Balai Lelangsun Langsung dari media sosialnya ya Untuk mendapatkan informasi yang valid dari jadwal lelang Dan unit-unit yang akan dilelang di hari tersebut Sekian aja informasi yang gue bisa berikan untuk temen-temen semua Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat Jangan lupa di like dan di hear sebanyak-banyaknya Support terus video dengan cara mensubscribe-nya Gue Dozo21 signing off Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax